Jadi gue suka banget main game Football Manager, sampe ratusan jam lagi. Tapi gue pribadi nggak pernah nonton bola secara langsung, apalagi Liga Inggris. Nah, tiba-tiba nih, AIA ngajak gue untuk nonton big match Tottenham Hotspur ngelawan Chelsea langsung di Inggris. Jadi bayangin betapa excited-nya gue menyambut kabar ini. Kenapa gue bisa diajak AIA? Jadi AIA adalah Global Principal Partner Tottenham Hotspur, dan gue juga udah cukup lama kerja bareng sama AIA. Setelah dapet kabar ini, gue langsung persiapan ke London. Dimulai dari cek suhu di sana. Nah, gue kan nggak tahan dingin, sementara di sana bisa sampai 3 derajat Celcius. Naik pesawatnya juga, totalnya bisa sampai 17 jam. Makanya gue siapin code dan fisik yang bugar dengan cara olahraga. Nggak lupa latihan bola dikit, biar bisa pamerin skill ke pelatih-pelatih bola di Inggris. Usaha ini juga merupakan bentuk penerapan gue terhadap tagline-nya AIA. Hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik. Nah, sebenernya nih, gue bukan penggemar Tottenham Hotspur. Dan gue nggak punya klub bola favorit. Tapi karena mau nonton pertandingannya langsung, gue mau belajar chant-nya dulu nih. Jadi gini banget chant-nya. Glory, glory, Tottenham Hotspur. Oh, bukan yang Owen the Saint, go marching in. Owen the Saint, go marching in. Itu Hotspur juga kan? Kayaknya deh, tapi gue baru belajar yang paling itu. Yaudah yuk. Glory, glory, Tottenham Hotspur. And the Spurs, go marching in. Setelah terbang 8 jam dari Jakarta, kita sampai di Dubai untuk transit selama 4 jam. Katanya ini bandara paling sibuk di dunia. Dan memang bener sih, rame banget. Gue sampai di Dubai sekitar jam 12 malam waktu lokal, masih banyak banget orangnya seluruh orang. Setelah terbang 7 jam lagi, dengan total belasan jam di udara, maka akhirnya sampai juga di London. Bener banget begitu keluar, ternyata cuacanya dingin, bener. Lifehack nih, gue kasih tau aja nih. Lifehack nih, Ja. Kalau lo mau ke negara musim dingin, pakai ini Ja, Long John Ja. Tapi kita susah kencingnya bang lantai, Ja. Susah kencingnya gimana? Nih, lihat nih. Mau kasih. Jangan. Begitu sampai London, kita nggak langsung ke hotel. Tapi kita mampir dulu ke training ground-nya Tottenham Hotspur. Perjalanan 1 jam. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Bukan. Perjalanan 1 jam, kita langsung ke Tottenham Hotspur Training Center. Kita mau ngobrol-ngobrol sama beberapa pelatih dan pemain juga. Langsung aja kita dikasih interview session. Orang pertama yang gue interview adalah Dejan Kulusevski. Kulusevski, get around this man and curls it beautifully into the top corner. I'm Raditya, from Raditya Dika YouTube Channel. Di Indonesia, we have this trend called healing. It's an activity to relieve stress. In London, do you have any recommendation to go for healing here? Yeah, fantastic question. You know, like in London, it's a very busy-busy town. But I like to go in the park with my dogs. I like, you know, just see my dogs happy in the park, being in the nature. Sometimes, you know, you go in the spa, you go in hot water, you go in sauna. I think that helps me a lot, so like, things like that. Selanjutnya yang gue interview adalah Ryan Mason, pelatih termuda di Liga Inggris. In regards to coaching older players, how do you keep them top level physically and mentally? So, physically, it's obviously the work we do. When we work, how we work, when to recover. Obviously, there's a crazy game schedule when you're at a club like Tottenham. You play a match every three days, you travel abroad, and there's a lot of travel and that that comes into it. But we have specialists for that. We speak, we spend a lot of energy on thinking and planning what types of sessions certain players need. So, that's obviously a big part, but then there's also the mental side as well, and for players to stay engaged and to stay focused, that's a big challenge. And I think the communication is a big part of that, how you connect with certain individuals and manage that, that's always a big challenge. Setelah selesai interview, kita disuruh buru-buru karena kita mau ngelihat tim utama latihan. Nah, disini tuh kamera gak boleh nyala, jadi harus disimpen dan dimatikan. Tapi kita juga dikasih jersi untuk ditandatanganin langsung sama pemain-pemain Tottenham Outspur. Abis ketemu artis, minta tanda tangan, karena kan selama ini ngeliatnya cuma di TV doang ya, jadi kalau buat gue tuh kayak ketemu artis gitu, kayak ngeliat, ih ternyata aslinya kayak gini. Tadi ada Son juga, dia yang pertama kali keluar, yang bikin kaget itu ternyata dia tinggi banget aslinya gitu, bener-bener setinggi itu. Fadhil ngeliat dia kayak ngeliat, apa ya, kayak ngeliat jodoh gitu. Mulutnya setengah kebuka, ngeliatin gini, nyengir gitu. Udah selesai diterah tangan, si Sonnya udah pergi, dia masih ngeliatin aja terus matanya berbinar-binar. Lu kenapa, Dil? Kenapa lu? Shock aja bang, kayak kita sering ngeliat di TV. Lu juga sih, gue yakin. Biasa ngeliat dong. Lu juga pasti. Kenapa? Starstruck juga kan. Ngeliat si Son? Iya, iyalah. Abis visit training ground, capek banget ya, karena badan juga masih jam Indonesia. Untungnya kita check-in di hotel. Nah, ini hotelnya menarik juga, karena kita stay di daerah perkantoran. Yang di deket kita persis ya, depan hotel ini ada stasiun kereta Paddington. Karena ini hari pertama kita di Inggris, maka kita diajak makan makanan yang sangat khas Inggris sekali, yaitu fish and chips. Jauh-jauh ke Inggris coba. Harus banget ada beginian nih. Ini ada piece-nya, kecang polong. Enak sih, tapi ya ikan digoreng. Ikan digoreng. Kita sampai di hari berikutnya. Namanya juga turis ya, pasti ke tempat-tempat turis dong. Lihat reja, lemah banget dia. Berapa lapis nih? Ada tiga lapis, ya ampun. Belum lagi bulu-bulunya dia. Ini adalah sebuah bangunan. Yang ada di Inggris. Mana gue tahu. Gue bukan orang sini, Dil. Ini apa, Mas? Westminster AB. Yang koronasi raja ya? Sama pemakaman segala itu ya? Pemakaman kemarin disini disemayangkan juga. Pedialisabeth. Gokil, gokil, gokil. Oke, jadi di hotel malam hari. Baru habis mandi, tiba-tiba pengen nasi. Disini susah banget nyari nasi. Dan menurut informasi Fadil, si Reza bawa beras ke Inggris. Gue mau minta nasinya dia. Lu bawa ke asas. Lu bawa? Mau. Ngasih lu, Bang. Jelek banget bentuknya. Bentuknya jelek banget. Ini nasi insan, Bang. Bapak dingin. Oke, kita coba hasil masakan nih Reza ya. Sebuah nasi yang bentuknya yang mencurigakan nih. Enak tapi. Masalah lauknya gak ada nih. Gue makan begini doang, gak jelas banget. Tadi si Reza juga bilang nasinya ini nasi sehat. Beras porang namanya kan. Lebih sehatnya lebih sehat. Cuman, lama-lama hambar juga nih mulut gue. Hari keempat di London, Inggris. Gue udah gak sabar banget nih buat hari ini. Karena gue akan ngeliat stadionnya Tottenham Hotspur. One, two, three. Goal! Akustiknya gokil ya. Tapi sebelum itu, kita belanja dulu. Dan tournya dimulai. Kita dapet private tour. Ini yang mandu kita. Orangnya friendly banget. Dan terlihat sangat senang sekali memandu kita. Namanya Ridge. Iya. Stadion tour, cu. Iya, Stadion tour. Dilihatan dia Sagittarius sih. Kenapa tuh? Extra perfect. The first thing that I'm gonna show you, I know this is gonna sound really strange, but the first thing I'm gonna show you is the floor. Jadi tahun 2017 itu, White Hart Lane, stadion spurs yang lama, dirobohin untuk renovasi besar-besaran, lalu ganti nama jadi Tottenham Hotspur Stadium. Nah menariknya, untuk mempertahankan nilai nostalgia dan kenangan stadion yang lama, lantai yang dipakai ini terbuat dari puing-puing White Hart Lane yang dirobohin. 65 meters long, setelah renovasi, Tottenham Hotspur Stadium jadi satu-satunya stadion sepak bola yang punya bar terpanjang di dunia. 65 meter. Ini lapangan berarti ini. Spot berikutnya ini unik banget. Ini titik tengah dari lapangan White Hart Lane yang lama. Titik tengah ini tuh maksudnya tempat naruh bola menjelan kick-off pertandingan. Nah, saking bersejarahnya, titik tengah ini lokasinya ditandain biar fans gak lupa. dan apa yang aku lakukan di sini, apa yang kami lakukan di sini sebagai tim tour guys, kami ingin mengambil gambar di dalam kebanyakan yang sangat famous backdrop. kita berhasil. Jadi, jika kalian ingin mengambil gambar, saya bisa mengambil gambar dari kalian juga. aku tahu kalian punya gambar yang sebenarnya. Aku tahu kalian punya foto yang sebenarnya. Selamat datang, AI Indonesia. Selamat datang. Saya mau pilih gambar lagi untuk kalian. Rich, apa yang ini kamu lakukan? Saya harapnya itu, teman-teman. Saya bukan kali kreatif, saya hanya punya kemampuan untuk memberi informasi untuk membuat kalian menikah. Itu saja. This is my least favorite dressing room, but afterwards, I'll take you to the proper dressing room afterwards, okay? But I've got to show you this one. Okay. Wah, ini lawannya di sini nih. Ruang ganti buat tim lawan ini nyaman banget. Bahkan kata si Rich, salah satu pelatih klub di Inggris bilang kalau ini bukan ruang ganti, melainkan Hotel Bintang Park. It is absolutely gorgeous, it is. Lebih bagus, ya iyalah orang home ya. Poro-poro banget ya. And just to let you into a secret, well not really a secret, this is Harry Kane's actual seat here, and this is Hyunmin Sun's actual seat there as well. So I always like to sit, hold on, wait. Oh my God. Kok bener? Nah, cobain nih kursinya Harry Kane nih. Berikutnya kita ke Tanah Club. Ini tempat gokil banget dan salah satu spot paling premium di stadion. Nah, ini tuh tempat khusus buat fans VIP. Setiap penjelang pertandingan, fans VIP ini bisa nongkrong kayak makan siang atau makan malam. Biayanya nge-main-main, untuk jadi fans VIP harus bayar 30 ribu sampai 60 ribu pound seling per tahun. But it is worth it. When you get outside and you see where they sit at the gate of the game, so when the game is on, they go through there and they literally behind the home bench. So they can literally hear what the substitutes and the managers are saying on the sideline, which is absolutely incredible. And it's got the ball. Oh yeah. Yes. Are we ready? Yeah. Let's go guys, let's go. Come on you Spurs. Woo. 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 Yeah. Wow. Wow, 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 wow. We like, we like, we like, we like, we like. Wow. Wow. Come on. Acustic one of my favorite things to do here is to get everyone to make as much noise, or to shout goal, but very quickly we shout goal and then stop. You're gonna hear your voices go around the whole stadium. One, two, three. Goal. Akustiknya gokil ya 1, 1, 1 more You ready? Everyone ready? 1, 2, 3, GO! Gokil, gue bisa denger suara teriakan yang muter di stadion Kata si Rich ini karena atap kaca yang lelilingnya stadion Jadi waktu teriak, suara kita mental ke kaca Dan dipantulin ke sekeliling stadion Ini nih yang bikin nonton bola makin meriah dan lucu berini Waktunya makan siang Nah kita ditemenin makan sama Lethly King Legenda Tottenham Hotspur Mantan pemain timnas Inggris Dan sekarang jadi ambasadornya juga untuk Tottenham Hotspur Oke tadi abis ketemu legenda Tottenham ya Lethly King Doi disini makan bareng kita gokil sih Dill Dill bisa kayak gitu Dill Tadi sempet foto bareng gitu terus abis itu gue bingung mau ngomong apa Bingung gue kayak canggung-canggung gitu Hakmin 1 Batch Day Tottenham Hotspur ngelawan Chelsea Kita tetep harus bugar dong Makanya hari ini pagi-pagi gue lari di Hyde Park Tadi kita turun di depan terus akhirnya kita ke tengah ke danaunya Gue juga gak tau ternyata ada danau segede ini disini Walaupun cuma dapat sekitar 18 menit doang ya karena dingin banget gitu ya Tapi demi hidup yang lebih sehat jadi gue sempetin buat lari disini Hari ini hari yang ditunggu pun tiba ini adalah kenapa AIA ngajak kami semua ke London untuk hari ini Yaitu menonton Big Match antara Tottenham Hotspur ngelawan Chelsea Profesional kamera juga kalau bisa disimpan di situ saja yang boleh hanya handphone Kita udah sampai di tempat pemerintian bisnya Abis ini kita jalan 5 menit ke stadionnya Nah disana tuh gak boleh bawa kamera profesional nih Kayak dipake Fadhil ini nih Jadi kita ngerekamnya nanti pake HP Mulai dari titik ini Let's go Gimana Bang analisa lu Chelsea Tottenham Karena ini dikandungnya Tottenham Semungkinan Tottenham akan agak lebih berguna Prediksi skor Prediksi skor Tottenham 2 Chelsea kosong Keren banget Nah ini pertandingan udah kelar Mulai dari sini kita gak boleh ngerekam sama sekali Jadi gue akan menggambarkan apa yang terjadi selama pertandingan Pertama, atmosfernya gila banget Semua supporter ngechant bareng, teriak bareng Dan gue merinding abis Kedua, ternyata nonton bola langsung di Inggris Pada bulan Februari itu dingin banget Gue sampe dikasih selimut Ketiga, ketika gol terjadi Energi tuh kayak ngular pada semua orang Bahkan Reza yang bukan fansnya Spurs Bisa ikutan selebrasi Setelah nonton pertandingan Gue masih gak nyangka bisa dapet pengalaman Liat Harry Kane ngegolin langsung Saat jalan kaki keluar stadion, gue ngeliat ada kerumunan nungguin sebuah basement Dan ternyata itu para fans yang lagi nunggu para pemain keluar dengan mobil mereka masing-masing Oke jadi video kali ini kita berakhir sampe sini Karena besok waktunya pulang ke Jakarta, balik ke Indonesia Jadi makasih semua yang udah nonton sampe akhir ya Mudah-mudahan kalian juga ngerasain kesenangan yang sama dengan gue selama gue di Inggris kali ini Sekarang kita packing, abis itu balik ke Jakarta Oke jadi setelah beberapa hari sangat dekat dengan kehidupan para pemain sepak bola Gue jadi belajar banyak hal juga nih Salah satu pelajaran paling berharga adalah gaya hidup Karena gaya hidup apapun yang kita pilih pasti berefek domino kekesehatan mental dan finansial juga Belajar dari pemain sepak bola bukan berarti harus jadi jago main bola Tapi soal tekad bagaimana mereka memilih gaya hidup Dan berani menunda kesenangan yang mungkin bisa mengganggu performa mereka Nah dari sini gue makin yakin untuk bertekad dalam menerapkan gaya hidup sehat Bukan hanya untuk gue, tapi juga untuk keluarga Dan kalian semua nonton ini agar kita bisa hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya